Intro Ya, kembali dengan saya, Bung Ropan Di Rai Soccer TV Kita akan berbicara tentang pemain-pemain Indonesia khususnya di tim senior Karena hari ini kan ada dua, teman-teman Ada pertandingan tim U17 kita Juga sangat menentukan di grup A menghadapi Maroko Yang akan berlangsung di Gelora Bung Tomo, Surabaya Pada jam 19.00 waktu Indonesia Bagian Barat Dan ada juga pertandingan di jam 21.45 waktu Indonesia Bagian Barat Tim Asuhan STY atau Mark Klok dan kawan-kawan bertarung melawan Irak Di Basra International Stadium Jadi ini memang malam ini adalah malam yang menegangkan Baik di U17 atau di tim senior Karena dua-duanya butuh menang Kalau menang ini aman U17 kita akan melenggang ke babak selanjutnya Babak 16 besar Dan kalau tim senior bisa menang Tim senior akan lebih enak Di saat akan menuju ke Filipina Bertanding melawan Filipina lima hari Kemudian tanggal 21 November yang akan datang Jadi tiga poin ini terasa sangat baik buat tim Asuhan STY Dan kita bisa menatap Bahwa lolos di fase grup Ke fase grup ketiga ini terbuka Kalau menang Sebenarnya imbang juga sudah bagus Buat kita Yang penting tidak kalah Nah itulah Misi yang diemban oleh tim nasional senior kita Juga buat adik-adik kita yang akan bertanding melawan Maroko Tapi saya akan membahas tentang Asnawi Mangku Alandon Kawan-kawan Bagaimana STY menyiapkan taktik Strategi Game plan dia Menghadapi Irak Karena secara peringkat Kalau kita bisa melihat memang jauh ya Irak di 6-8 dunia Peringkat FIFA kita di 1-4-5 Tapi itu kan hanya angka-angka Tidak akan berpengaruh sama sekali di lapangan Kita sudah mengalahkan Kuwait Yang permainannya hampir mirip-mirip Irak Kita bermain luar biasa dengan Jordanien Hanya kalah tipis 1-0 Di kualifikasi yang lalu Ya tahun lalu Kita bisa menang melawan Turkmenistan Bermain imbang 0-0 dengan Palestina Dalam FIFA Matchday Jadi kan saya pikir Mengapa tidak Dalam lagu menghadapi Irak Kita bisa mendapatkan Ya Hasil yang bagus Sekarang materi pemain kita oke Ya memang Tanpa Marcelino Ya tanpa Ivar Jenner Dua gelandang yang Sangat Sangat bagus sekali Pemain Kita lihat Saat mereka tampil Belum melawan Argentina Dimainkan oleh STY Saat itu Tapi kita punya gelandang-gelandang yang sekarang oke Kalau Sandy Wall Street Didorong bermain di tengah Bermain dengan Mark Plough Ini kan akan bagus Entah dipasangkan dengan Rakamat Irianto Atau dengan Ricky Kemboa ya Karena kan akan bermain Pasti dengan 3 gelandang ini Mungkin skema Pola permainan Akan Dengan 3 back Ya Kemudian kita punya Dua pemain sayap Yang bisa bergerak Naik turun Di antara Kepten Asnawi di kanan Dan juga ada Sain Patinama di kiri Ini akan membentuk dengan 3-5-2 Ketika kita didekan Mereka akan turun ke belakang Menjadi 5 back Nah dibantu dengan Sandy Yang bermain lebih bertahan Sebagai box-to-box Juga ada Mark Plough Akan jauh lebih bagus Dan saya pikir Jangan memainkan Rahmat dulu Kalau Sandy sudah Didorong ke depan Harus Anariki Kemboa ya Sehingga ini bisa Menumpang oleh Ricky Kemboa ya Ketika kita melakukan Counter attack Di saat kita menunggu lawan Lawan kehilangan bola Dan kita mengambil itu Nah Ricky bisa mengelirkan bola Dengan cepat Ke dua striker kita Kalau kita pasang dengan dua striker Jelas dengan pola 3-5-2 Pasti dua striker Ya Dimas Derajat dan Rafael Struik Menurut saya Yang bisa dimainkan di sana Ya Walaupun kita masih punya Atau STI masih punya Opsi lain Karena ada Ramadan Sananta Ada Oki Jaraka juga Dengan Dendy di depan Tapi saya memilih dua pemain Ini untuk Bisa bermain di Garis Depan Nah di belakangnya ada Ricky Kemboa ya Ya Tapi semua kan berpulang pada STI Karena dia lebih tahu Apa yang harus dia inginkan Kondisi pemain terakhir Ya Tentunya dia akan lihat Dia akan mengutaknotik Siapa yang bagus Disesuai dengan lawan Yang kita hadapi Irak Dan STI bisa saja Memberikan suatu kejutan Nah yang mengagetkan juga Lawan Karena pasti lawan juga sudah Menganalisa Cara bermain tim Indonesia Ya baik ketika kita lawan Argentina Lawan Brunei dua kali Di fase pertama Kualifikasi Piradunya Juga baik kita menghadapi Turkmenistan Semua pasti sudah Ada video-video kita Dan pelatih Irak Yesus Kasasi ini Sudah melihat Ya tadinya dia Anggap enteng memang Kalau melihat Indonesia Tapi ketika dia menyaksikan Kita main lawan Argentina Dan dua pertandingan Melawan Brunei Darussalam Kita tidak kebobolan Mencetak 12 gol Di fase pertama Kualifikasi Piradunya Ini kan Dia agak mengerikan Makanya dia menarik Ucapan dia Itu yang menganggap Indonesia dengan sebelah mata Sekarang berpikir dia Apalagi Tidak Tidak akan memainkan Beberapa Pemain mereka Yang mengalami sidra Termasuk Si Dan Iqbal Yang sekarang Marno main MPU Tapi sekarang di Utreh Di area divisi Belanda Ya Juga ada beberapa Pemain belakang juga Yang tidak bisa bermain Ada Saya Tanatik Ya Juga ada Danilo Yang tidak bisa bermain Jadi ini juga akan Berpengaruh bagi Irak Tapi apapun itu Saya pikir STY akan Memainkan tim terbaik STY juga sudah mengatakan Bahwa dia ingin Mendapatkan hasil yang baik Hasil yang bagus Di Irak Ya kalau dia bisa Mengatakan demikian Pasti opsinya Yang dilakukan oleh STY Adalah Mendapatkan Poin Mau 3 poin Mau 1 poin Yang penting Poin dari Irak Itu yang ada Saya pikir di benak STY Karena kalau kita bisa Mendapatkan hasil itu Ini enak Ya Lebih nyaman Lebih Pada saat melangga ke Risale Memorial Menghadapi Filipina Tapi kalau kita kalah Ya bukan berarti Mematikan peluang kita Ya kita Harus bisa menang Habis-habis melalui Filipina Jangan sampai kita mengalami Dua kekalahan Di Irak kalah lawan Di Filipina juga Kalah Ya ini akan Lebih berat Posisi kita Untuk bisa keluar dari Grup F ini Di kualifikasi Piladunya Di fase kedua ini Jadi saya pikir Ya wajar Kita harus bisa mendapatkan Hasil yang bagus Namun STY juga harus bisa Memberikan Starting Elephone dia Yang terbaik Ya sesuai dengan Apa yang dia inginkan Game break yang dia akan Jalankan menghadapi Irak Jadi bisa saja Sandi disimpan dulu Kalau Sandi tidak Dimainkan di posisi Gelandang Ya ditempatkan juga Rahmat lebih dulu Bisa saja Ya dengan Mark Lok akan bermain Dua-dua ini Dua pemain Persib Yang selalu Bahu-membahu Di lini tengah Lini paling krusial Lini paling vital Dan kita akan tunggu Kita akan nantikan Semoga Kita mendapatkan Hasil yang bagus Di Irak Untuk laga Pertama ini Karena biasanya kan Kita tahu bersama Lalu Laga pertama itu Sulit Tetapi Bagi STY Dia punya cara yang Berbeda Dengan pandangan kita Nah makanya kita tunggu Apa yang akan Dilakukan oleh STY Untuk meredam Irak Dalam pertandingan Pertama ini Dengan saya Bung Rupan Dan jangan lupa anda Tetap subscribe Like channel Youtube Di Rai Soker TV ini Ingat Bola itu bula Giring terus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton